Ratusan pendukung Ahmad Gufran Siraj, caleg DPR RI terpilih mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang, Jawa Timur pada kamis siang. Mereka meminta KPW RI tetap melantik Ahmad Gufran Siraj sebagai anggota DPR RI. Aksi saling dorong terjadi saat pendukung Gufran Siraj, caleg DPR RI dari PKB berusaha masuk ke kantor KPU Kabupaten Setempat. Namun aksi mereka terhalang petugas keamanan yang melakukan blokade di pintu gerbang kantor KPU. Masa pendukung membakar ban dan foto ketua KPU RI Afif Houdin. Aksi itu sebagai bentuk kekecewaan kepada KPU RI yang membatalkan pelantikan Gufran Siraj sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029. Padahal Gufran memperoleh suara terbanyak kedua di bawah Rifqi Abdul Halim dengan perolehan suara 88 ribu lebih. Pembatalan pelantikan terjadi karena partai pengusungnya yakni PKB telah memecatnya sebagai anggota partai. Berdasarkan hal itulah, KPU RI kemudian membatalkan pelantikan Gufran dan menggantinya dengan caleg lain yakni Muhammad Ghosin dengan perolehan suara sekitar 53 ribu lebih. Jadi suara kami ini bagi kami seperti suara Tuhan ya. Yang jelas partai dan KPU RI tidak mengindahkan suara hasil dari pemilihan DPR RI Lohra Ahmad Kufran Sirot. Yang pada saat itu mendapatkan suara kurang lebih 88 ribu, ini kan termasuk kezoliman, belum apa-apa sudah dipecat seperti itu. Dan KPU RI bagi kami ini sedang ada main mata dengan partai. Ketua KPU Kawatan Lumajang Hena Riza Febri Atmaja berjanji akan mengirimkan tuntutan masa pendukung Gufran ke KPU Jawa Timur. Dan kita sepakat untuk menyeragamkan pemberitahuan kepada KPU Provinsi Jawa Timur. Tuntutannya sama, pemberitahuan sama, dan sifatnya nanti tembusan ke KPU RI. Dan harapannya kita mengirimkan surat itu terlampir tuntutan kemudian dokumentasi aksi damai barusan. Usai tuntutannya disampaikan, masa kemudian membuarkan diri dengan tertib. Jika nanti Gufran Siroj tetap tidak dilantik, maka para pendukung akan datang dengan masa yang lebih besar lagi.